akan berkembang dari sisi crossing, karena crossingnya paling jelek tapi kalau gue liat tau di permainan Belanda di Euro 2020 kemarin dia dapet man of the match, dia nyumbang gol dan nyumbang asis, jadi memang dia agresif, dia tipikal, apa namanya wingback yang agresif, bukan yang ngandalin crossing Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter gue baca di berita, malam ini waktu Italia, Dumfries, Dumfries atau Dumfries cara bacanya, akan tiba di Kota Milan untuk tanda tangan kontrak, akhirnya kita punya B kanan baru, setelah sebelumnya merekrut Edin Zeko untuk pengganti Lukaku ya, pengganti Lukaku gak akan Zeko sendirian, akan ada satu striker lagi, tetapi di video Cerewetin Inter kali ini akan fokus ngebahas Dumfries, gue liat di perhelatan Euro ya teman-teman gaya permainannya apa namanya, gaya permainannya si Dumfries ini emang berbeda dengan Hakimi ya, kita gak bisa samain banget Hakimi mah udah another level lah terutama crossing-nya Dumfries, gue liat crossing-nya gak begitu bagus tapi oke lah, kalau crossing teknik-teknik main itu masih bisa dilatih pemain bola di levelnya di level dunia, itu bisa berkembang tau sendiri Lukaku gak, apa namanya, teknik terima bola membelakangi gawang, membelakangi musuh kan baru di eranya Conte dia bagus banget kan jadi gue rasa Dumfries akan berkembang dari sisi crossing karena crossing-nya paling jelek tapi kalau gue liat tau di permainan Belanda di Euro 2020 kemarin dia dapet man of the match dia nyumbang gol dan nyumbang asis jadi memang dia agresif dia tipikal apa namanya wingback yang agresif bukan yang ngandalin crossing bukan kayak Candreva bukan kayak Perry Six gitu ya dia lebih kayak di Marco gitu yang mainnya nusuk-nusuk tapi di Marco kelebihannya masih bisa crossing sih makanya kayaknya ya kalau menurut analisis gue wingback kita ini justru sekarang lebih seimbang dibandingkan di eranya Conte mungkin gak semenonjol Hakimi tapi lebih-lebih seimbang dan Lazari sama Simon Inzaghi juga bisa disulap jadi gue optimis nih Dumfries semoga adaptasinya bagus semoga ya kemudian dari segi capaian coba gue tadi udah sempet liat di apa namanya situs di Huskor di tahun lalu musim lalu si Dumfries ini main 27 kali tiganya sebagai pemain cadangan 2 gol 6 asis doang dikit banget Hakimi main 29 kali 8 cadangan 7 gol 8 asis tetapi gue baca juga di berita bahwa semenjak tahun 2016 semenjak Dumfries debut dia adalah back dengan torehan gol dan asis yang terbanyak di Liga Belanda jadi ini bukan kaleng-kaleng juga Dumfries gue rasa akan jadi pilihan utama di sisi kanan karena Darmian ya dari sisi usia semoga kita masih bisa dapat Nandes gue baca di berita Nandes gak ada pengaruhnya transfer Nandes tidak akan dipengaruhi oleh Dumfries jadi kita punya 3 pemain yang bisa mengisi wing back kanan Dumfries Darmian dan Nandes mungkin Darmian dan Nandes akan lebih banyak mengisi di awal-awal musim sampai dengan si Dumfries bisa langsung nyetel teman-teman ingat sendiri Hakimi gak langsung nyetel loh oke deh selamat datang Zeko selamat datang Dumfries berarti udah fix nanti lawan Genoa kemungkinan besar kita akan melihat di sisi kanan gak gue gak yakin Dumfries akan langsung main tapi setidaknya di lini depan Zeko dan Lautaro kemudian ada berita unik lagi gue gak tau siapa yang nyebar pertama atau emang sengaja dari kubu inter tiba-tiba insinya masuk dalam perburuan itu gue bilang sih cukup cukup aneh ya karena mau ditaruh dimana insinya itu lebih bagus di sayap beda dengan Alexei Sanchez dia di sayap bisa tengah bisa insinya ya di Napoli juga pernah jadi false nine tapi gak gitu kalau ditanya setuju gak Alexei Sanchez ditukar sama insinya gue sih setuju dari segi skill Sanchez di usia 30 sama insinya di usia 30 masih bagusan Sanchez gue gak yakin insinya di usia 32 sekarang Sanchez 32 ya insinya bisa sebagus Alexei Sanchez gue gak yakin tetapi ya insinya Italia jadi pilar utama Italia kemungkinan di piala dunia juga masih bermain dengan pengalamannya dan gak serentan cedera gak tidak serentan cedera apa namanya serentan cedera Alexei Sanchez jadi gue setuju setuju pakai banget kalau insinya tapi gak mungkin gue bingung insinya mau dimainin dimana atau mau ada duit insinya Lautaro mungkin bisa aja jadi si Inzaghi akan menduplikat duit Immobile dengan Korea di Lazio jadinya Lautaro kan gaya mainnya ya masih agak-agak mirip lah dia tipikal classy striker gitu ya berkelas gitu yang bukan geruzuk-geruzuk mainnya mainnya cantik gitu sama kayak Immobile jadi mungkin banget sih Lautaro insinya tapi gue gak yakin tapi kalau sampai ada Lautaro insinya dan Korea tetap datang berarti kita punya 4 striker Lautaro insinya Zeko dan Korea bagus jadi Zeko bisa jadi pemecah kebuntuan di menit-menit akhir lewat corner Korea bisa masuk di babak kedua ketika insinya mungkin nyawanya udah habis kalau sekarang kan kemungkinan strikernya lebih kepada Lautaro Zeko Alexei Sanchez sama Korea kemungkinan besar lebih jadi pemain cadangan ya karena sebetulnya gak ada pengaruh insinya kalau ada insinya masuk gantiin Alexei Sanchez peluangnya adalah kita punya pemain first team yang lebih bugar gitu ya karena kalau sekarang Korea dan Alexei Sanchez dan Zeko Alexei Sanchez gak akan bisa jadi pemain first team dia udah ringkih banget gak bisa main 3 hari berturut-turut juga Zeko udah tua juga gak mungkin main berturut-turut sementara kalau duetnya cuma Lautaro Korea jadi pemain depan jadi pemain intis ya itu penurunan Korea gak gak levelnya inter untuk jadi pemain depan gak levelnya dia jadi squad utama di Lazio aja torehan golnya dikit banget dulu jamannya Emilito Palakio walaupun dari Genoa tapi mereka top score mereka bagus di klub sekelas Genoa nah ini gak di Lazio aja dia gol ama asisnya sedikit banget lebih bagus dari Keita Balde bahkan jadi apa namanya sebentar teman-teman gua lagi nyalain zoom nih jangan sampai zoom gua oh gak aman sorry jadi gua kalau insinya masuk lebih bagus untuk pemain inti kita starting 11 kita akan lebih bagus artinya kita punya Lautaro dan insinya yang siap menjadi pemain utama kemudian ada Zeko dan Korea akan masuk di babak kedua tapi kalau sampai Korea yang jadi pemain depan jadi squad utama gua aduh jangan deh kita kita sama aja turun se level Lazio gua lihat-lihat ya kalau soal gaji insinya itu sebentar insinya itu cuma 4,5 juta Alexis 7 juta jadi mungkin mungkin aja nih dari segi kenaikan gaji insinya pengen naik gaji sementara gajinya mungkin dinaikin gak segede Alexis jadi bagi Inter juga menguntungkan cuman gua gak tau nih pertukarannya Alexis ke Napoli emang Napoli sanggup bayar pemain usia 32 tahun dengan gaji lebih gisar dibanding insinya yang udah jadi maskot dan rentan cedera tapi kalau teman-teman lihat sepak terjang es paleti pelatih Napoli sekarang itu kerjaannya memang ngancurin maskot di Roma Toti di Inter Icardi jadi ini segala hal bisa banget terjadi untuk teman-teman gimana setuju gak insinya dateng kalau insinya dateng gua setuju karena lini depan akan diisi Lautaro insinya Zeko bisa jadi pemecah bentuan menit terakhir dari sundulan atau Korea dengan gaya yang eksplosif atau teman-teman ada peluang kita main 3-4-2-1 atau 3-4-3-3 kalau ada insinya dateng artinya Lautaro di tengah kirinya insinya sebelah kanannya mungkin Korea atau bisa juga insinya di sebelah kanan Perisik sih menjadi penyerang kirinya jadi atau 3-4-2-1 juga sangat memungkinkan pemain tengahnya berarti kirinya di Marco tengahnya ada Brozovic Barela sebelah kanannya Dumfries nah 2 pemain yang ada di belakang striker bisa Hakan dan Insinya Hakan Kalanoglu dan Insinya atau Hakan dan Korea Korea ini juga bisa jadi pemain tengah lalu dia persis kayak Luis Alberto juga jadi sebetulnya Insinya gue setuju banget oke deh sampai disini dulu cerewetin Inter teman-teman gimana hari Sabtu atau Minggu ya kita akan di Nanamukiev itu uji coba terakhir kita kita masih menunggu Nandes Nandes itu Inter maunya minjem 3 juta euro minjem ya dengan opsi pembelian tapi Cagliari maunya 5 juta jadi ini lagi ada coba diperhitungkan detil-detil bonusnya supaya nanti di total-total di akhir tahun bisa Cagliari ada potensi ngambil 5 juta dan Nandes itu akan masuk karena kita juga baru aja ngelepas Rajanaenggolan bye bye Rajanaenggolan jadi Nonggolan di terminasi artinya kita punya satu slot dan lagian kita masih ada Vecino sama Vidal feeling gue antara Vecino dan Vidal pasti akan cabut sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya thank you bye bye keking kita ya rewetan apa aja